Intro Shalom teman-teman Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang menarik Dan ini akan sangat membantu teman-teman yang lagi dekat Ataupun membangun kedekatan PDKT dengan seseorang 5 tips PDKT lewat chat Kenapa lewat chat? Karena begini pendekatan itu tidak harus ngomong aja Tidak harus lewat telepon aja Lewat chatting pun bisa Jadi mungkin teman-teman yang tidak terlalu pintar ngomong langsung Mungkin teman-teman yang pesimis juga Atau pemalu atau pendiam Maka biasanya paling sering itu lewat chat Nah saya berharap ini membantu teman-teman Sehingga kedekatan itu boleh berhasil Oke Tips PDKT lewat chat Yang pertama Please teman-teman Ketika kamu chattingan dengan dia Jangan mendominasi percakapan di chat tersebut Artinya apa itu? Jangan dia lagi typing, lagi menulis Kamu udah sosor Kalimat-kalimat, pesan-pesan, teks-teks ke dia Padahal dia lagi typing Hargai gitu loh Tunggu Terus kemudian Kalau dia bertanya Kamu jawab Jangan dia lagi bertanya Kamu sosor terus Tekst terus ke dia Nanti image-nya kamu jadi gak baik di mata dia Nanti di pikiran dia Kamu ini Arogan Kamu ini Tidak mengerti, tidak peka Kamu ini kekanak-kanakan Kamu ini egois Jadi muncul image itu Jadi maksudnya saya Mungkin kamu lebih pintar Oke Mungkin kamu pendidikan lebih tinggi Oke Mungkin kamu lebih kaya Oke Tapi jangan Itu semua membuat kamu Jadi tidak beradab Begitulah Maksudnya Belajarlah hargai orang Kalau dia lagi typing Tunggu, sabar Kalau dia nanya Ya jawab Itu namanya kamu menghargai dia Nah kalau yang ini aja Kamu udah gagal Ya jangan harap dia mau dekat sama kamu Justru dia bisa kehilangan respect Jadi jangan mendominasi percakapan di chat Tapi balance Jadilah balance Seimbang Dia lagi typing Tunggu Dia nanya Jawab Sehingga ada kesimbangan disitu Oke Itu penting banget Supaya berhasil itu kedekatan Yang kedua Cobalah sesekali Mintalah Pendapatnya Kenapa saya bilang mintalah pendapatnya Karena waktu kamu meminta pendapatnya Berarti kamu sedang menempatkan dia Di posisi Bahwa dia ini punya value Dia ini punya nilai Dia ini Bisa memberikan Apa ya ke orang Memberikan Motivasi Memberikan masukan ke orang Sehingga orang itu terbangun Dan siapa sih yang gak seneng Saya Kalau diminta pendapat saya Dari seseorang ya Saya seneng Berarti saya punya value Punya nilai Yang membangun orang lain Jadi cobalah minta pendapatnya Tapi saran saya Saran saya Jangan apa-apa Minta pendapatnya Hal-hal kecil Apa-apa Minta pendapatnya Jangan Sedikit-sedikit Minta pendapatnya Nanti jadinya Apa ya Jadi males Sesekali boleh Ya Itu yang kedua Yang ketiga Please Ketika lagi chat dengan dia Ya Ini teruntuk Ini teruntuk yang cewek Jangan kebanyakan curhat Apalagi mengeluh Ya Ingat kalian lagi dekat loh Lagi pendekati loh Masih pendekati aja Kamu udah curhat-curhat Curhat-curhat Gak salah Cuman maksudnya Coba ditahan dulu Ya Terus kemudian Jangan mengeluh Mengeluh ini Perbuatan gak baik Ya Satu dua kali Kamu mengeluh Mungkin kita Maklum Tapi kalau terlalu sering Kamu mengeluh Kita males Siapa aja jadi males Ya Jadi Jangan kebanyakan curhat Jangan kebanyakan mengeluh Itu gak bagus Nanti gak sehat tuh Kedekatan itu 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 yang ketiga Nah yang keempat adalah Please Teman-teman Baik cewek Ataupun cowok Hindari Yang namanya Gosip Mau gosip Tentang Selebriti kah Mau gosip Tentang-tentang Gamu kah Tentang temenmu Hindari itu Karena itu Nuansanya Suasananya Negatif Ketika kamu bicara Tentang gosip Itu suasana Chattingan Ataupun Obrolan Itu jadi Suasana negatif Gak asik Gak menyenangkan Dan nilainya pun Jelek banget Jadi Hindari gosip Ya Kalau kamu suka Menggosip Nanti dia nilai Oh kamu gak bener Oh orang ini gak bener nih Ya jadi Stop Hindari gosip Dan yang terakhir Tips pedikati Lewat chat Adalah Please 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 Jangan spam Ketika chat Kamu suka Spam Baru dia ngetyping Kamu udah kirim 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 Itu spam Dan itu sangat Menjengkelkan Chatlah Seperlunya Dan secukupnya Jangan berlebihan Oke Nah saya berharap 5 tips ini Membantu Kedekatan teman-teman Dan doa saya Kedekatan kalian Boleh berhasil Tetap semangat Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijiat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you God bless you